Yang pertama kebiasaan minum minuman berenergi Nah minuman berenergi ini sering diminum saat begadang, nyetir, bekerja, ataupun untuk meningkatkan fokus gitu kan ya Halo semuanya balik lagi sama aku Emma Nah ginjal itu berfungsi untuk menyaring darah dari zat-zat kimia ataupun limbah beracun yang beredar pada darah Selain itu ginjal berfungsi untuk menjaga keseimbangan cairan maupun elektrolit pada tubuh Nah ketika ginjal mengalami kerusakan maka akan menjadi masalah kesehatan serius pada tubuh Makanya kali ini aku ingin sharing ke kalian tentang kebiasaan-kebiasaan yang secara tidak sadar bisa menyebabkan kerusakan ginjal Apa aja itu? Yang pertama kebiasaan minum minuman berenergi Ini sering diminum saat begadang, nyetir, bekerja, ataupun untuk meningkatkan fokus gitu kan ya Namun minuman berenergi ini kaya sekali akan zat-zat kimia seperti kafein, taurin, soda, bahkan kadar gula yang cukup tinggi Dimana itu ketika masuk ke dalam saluran cerna dan masuk ke aliran darah akan memberatkan kerja ginjal Nah oleh karena itu sangat disarankan untuk kalian jangan terlalu sering minum minuman berenergi Cukup diminum 1-2 kali setiap 1 minggu gitu kan ya Jangan sampai diminum setiap hari walaupun itu untuk membantu fokus saat bekerja Yang kedua asupan tinggi gula Gula nggak hanya di makanan saja tapi juga di minuman Di makanan seperti kue manis, manisan, cake, es krim Di minuman contohnya seperti jus buah, kotak, minuman bersoda yang tinggi gula, minuman saset, kopi tinggi gula, jus yang diberi gula Serta makanan maupun minuman lain yang rasanya sangat manis Kadar gula yang tinggi pada darah itu akan membuat ginjal bekerja lebih ekstra untuk mengeluarkan gula tersebut dalam urin Kelebihan gula yang terus-menerus dapat menyebabkan kerusakan ginjal Yang ketiga makanan tinggi natrium atau tinggi garam Makanan tinggi natrium ini tidak hanya makanan yang asin-asin ya Tapi juga makanan kemasan, makanan kaleng seperti sosis, pizza, makanan yang sudah diawetkan Keju, ikan teri, bacon, bumbu instan, mie instan, makanan yang mengandung MSK yang asin-asin itu Kadar natrium yang terlalu tinggi bisa menyebabkan ketidakseimbangan elektrolit pada tubuh Sehingga menyebabkan ginjal bekerja lebih ekstra untuk menyeimbangkan kadar elektrolit tersebut Nah untuk menjaga kesehatan ginjal Maksimal tubuh mengkonsumsi sekitar 2-2,3 gram natrium Biasanya kadar gizi bisa kalian lihat di belakang kemasan ya Jadi dekomposisi gizinya, kandungan natriumnya Kalau kandungan natriumnya lebih dari 2-2,3 gram Maka jika dikonsumsi setiap hari, makanan tersebut bisa meningkatkan kinerja ginjal Yang keempat, kebiasaan duduk terlalu lama Kebiasaan duduk sekitar 7-10 jam setiap hari Itu akan menurunkan metabolisme glukosa Ataupun meningkatkan tekanan darah pada tubuh Nah selain itu, posisi duduk itu juga bisa memberikan tekanan pada ginjal Sehingga jika kalian sering bekerja terlalu lama Dalam posisi duduk, diusahakan untuk meningkatkan olahraga Setidaknya 2-3 kali seminggu selama 30 menit Untuk memperbaiki metabolisme tubuh Dan meningkatkan fungsi ginjal agar lebih sehat lagi Yang kelima, penggunaan obat-obatan penghilang rasa sakit Ataupun jamu-jamu yang mengurangi nyeri Ataupun pegalinu gitu kan ya Memang bisa mengurangi nyeri dan membuat tubuh menjadi enak gitu kan Tapi efek kimia dari obat tersebut itu bisa menyebabkan retensi cairan Tekanan darah dan membuat ginjal bekerja lebih ekstra Untuk menyaring zat-zat tersebut Sehingga jika kalian sering mengkonsumsi obat anti nyeri Sampai jamu-jamu penghilang nyeri dalam jangka panjang Itu jelas bisa meningkatkan resiko kerusakan ginjal Yang keenam, kebiasaan kurang minum Asupan air yang rendah juga menjadi alasan utama penurunan fungsi ginjal Kenapa? Karena ginjal berfungsi untuk menjaga keseimbangan cairan pada tubuh Nah ketika seseorang kekurangan minum, dehidrasi gitu kan ya Itu akan memperberat kinerja ginjal Makanya disarankan untuk selalu minum air yang cukup Sekitar 2 liter per hari Untuk membantu ginjal Menyaring darah ataupun menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit pada tubuh Yang ketujuh, diet tinggi protein Jumlah protein yang direkomendasikan untuk dikonsumsi Setiap hari adalah sekitar 0,8 gram per kilogram berat badan per hari Nah konsumsi tinggi protein Seperti daging ayam, daging sapi, ikan, telur gitu kan Yang terlalu tinggi berkepanjangan setiap hari Bisa sampai 2-3-4 tahun Itu juga bisa menyebabkan tubuh mengalami asidosis Dan membahayakan ginjal nih Nah makanya untuk penderita ginjal itu sangat disarankan untuk menjaga asupan proteinnya Jangan sampai berlebihan karena itu bisa memberatkan kinerja ginjal Yang ke-8, sering minum minuman beralkohol Alkohol bisa menyebabkan dehidrasi ataupun bisa membebani ginjal untuk mempertahankan keseimbangan cairan Asupan alkohol terlalu tinggi juga mengganggu keseimbangan pH pada tubuh Itu bisa meningkatkan resiko kerusakan pada ginjal Ke-9, kebiasaan menahan pipis terlalu lama Ginjal berfungsi untuk menyaring darah menjadi urin Sedangkan kandung kemih itu berfungsi sebagai tempat penampungan cairan Menahan kencing terlalu lama itu menyebabkan ginjal menahan cairan dan racun-racun yang terlalu lama juga Sehingga menahan pipis ini akan meningkatkan resiko infeksi pada ginjal Karena terlalu lama menahan zat-zat beracun Makanya disarankan hindari kebiasaan menahan kencing terlalu lama Karena itu juga bisa mempengaruhi fungsi ginjal kalian Kebiasaan mengkonsumsi vitamin ataupun obat-obatan yang bersifat toksik pada ginjal Ya banyak sekali obat-obatan yang ekskresinya atau zat sisanya itu akan berakhir di ginjal Sehingga memperberat fungsi ginjal untuk menyaring zat-zat sisa tersebut Makanya jika kalian mengkonsumsi obat-obatan dalam jangka panjang untuk penyakit apapun Perlu dicari tahu efek sampingnya terhadap kesehatan ginjal Dan yang terakhir adalah kurang tidur Nah seorang yang tidur kurang dari 6,5 jam setiap harinya Serta ritme sirkardiannya tidak teratur Misalnya tidurnya di pagi, siang, sore gitu kan Jadi ritme sirkardiannya kurang stabil Itu juga bisa menurunkan fungsi ginjal Kenapa? Karena ginjal kita juga bekerja sesuai dengan ritme sirkardian kita Nah kurangnya tidur serta ritme sirkardian yang tidak teratur tersebut Itu terbukti dapat menurunkan fungsi ginjal Dan meningkatkan resiko munculnya penyakit ginjal kronis Makanya untuk kalian yang ingin menjaga kesehatan ginjal Disarankan untuk menjaga waktu tidur Jangan sering begadang dan usahakan ritme sirkardiannya teratur Nah jika ada yang diskusikan silahkan komentar di bawah Dan ada teman-teman See you di video lanjutan ya Bye-bye Mwah Sampai jumpa di video selanjutnya